Halo semuanya, selamat datang di channel My Lecture Notes Pada kesempatan kali ini, My Lecture Notes akan membahas Inverse Matrix menggunakan determinan Kita mulai pada definisi matrix inverse Jika A dan B adalah matrix kuadrat berordo sama dan berlaku A kali B sama dengan B kali A sama dengan matrix identitas Maka matrix A dapat dibalik dan matrix B merupakan inverse dari matrix A Selanjutnya, untuk inverse matrix dengan determinan Jika A adalah matrix yang memiliki inverse, maka Inverse dari matrix A sama dengan seperdeterminan A Dikali dengan A join matrix A Selanjutnya, jika matrix kofaktor dari matrix A yang berordo 3 adalah C sama dengan C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33 Dan C13, 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 C21, C22, C23, C31, C32, C33 Maka C Transposed adalah A join A untuk matrix berordo 2 Jadi C transpose adalah A join dari matriks A untuk matriks yang berordo 3x3 Lalu jika matriks kofaktor dari matriks A yang berordo 2 adalah C sama dengan C11, C12, C21, C22 Maka C transpose nya itu sama dengan C11, C12, C21, C22 Nah jadi C transpose nya juga adalah A join A untuk matriks berordo 2 Nah untuk lebih jelasnya mari kita lihat contoh soal berikut Tentukan inverse dari matriks berikut Matriksnya adalah matriks A sama dengan 2, 3, 1, dan 4 Nah determinan dari matriks A ini adalah Langsung ditulis saja Determinan dari matriks A sama dengan 2x4-1x3 adalah 8-3 sama dengan 5 Selanjutnya Setelah dihitung determinannya sama dengan 5 Artinya matriks A ini mempunyai inverse Matriks A punya inverse Sehingga bisa kita hitup kofaktornya C11 sama dengan min 1 kali 1 tambah 1 Dikali minornya M11 sama dengan M11 Berarti yang ditutup adalah baris pertama ke kolom pertama Tinggallah M4 Sehingga disini 1 dikali determinan dari 4 Sama dengan 1 kali 4 sama dengan 4 Selanjutnya C12 sama dengan min 1 dikali 1 tambah 2 M12 1-1 dikali dengan M12 Baris pertama yang ditutup ke kolom kedua Tinggallah 1 Jadi determinan dari 1 Dikali dengan minus 1 sama dengan minus 1 Selanjutnya adalah C21 Jadi minus 1 dikali 2 ditambah 2 tambah 1 Dikali M21 Jadi ini sama dengan minus 1 Min 1 dari 2 Yang ditutup adalah baris kedua kolom pertama Tinggallah 3 Jadi determinan dari 3 dikali dengan minus 1 sama dengan minus 3 Selanjutnya Selanjutnya C22 Sama dengan minus 1 dipangkat Min 1 dipangkat dengan Min 1 dikali dengan minus 2 Tambah 2 Min 1 dikali dengan minus 2 Min 1 dikali dengan minus 2 Yang dikali dengan minus 1 Ini jadi 1 Kemudian M22nya adalah 2 Ini menghasilkan 2 Dengan demikian Berdasarkan kofaktornya ini Diperoleh Ajoinnya Ajoin dari matriks A adalah 4 Oke 1 1 Disesuaikan dengan indeksnya Jadi 4 Min 3 Disini min 3 Disini minus 1 Lalu disini 2 Sehingga Inverse dari matriks A adalah Seperdeterminan A Dikali Ajoin A Nah dengan demikian Determinannya Seperdeterminan Dikali Ajoinnya Adalah 4 Min 3 Min 1 2 Nah ini menghasilkan 4 Per 5 Min 3 Per 5 Min 1 Per 5 Lalu 2 Per 5 Sampai disini My lecturer notes kali ini Thanks for watching And see ya Bye selamat menikmati